informasi-informasi yang baru di dalam melakukan kebahan, tapi dengan keluasan kita terhadap informasi transformasi yang baru khususnya di dunia pendidikan, kita mengedepatkan sikap terbuka sebagai guru penggerak namun kita memiliki kardasan, manakala kita menekan satu hal, jadi intinya keluasan dan implementasi nilai-nilai guru penggerak dan juga perannya secara kesembuhan, itu mungkin yang bisa ditambahkan ya, selanjutnya Sipri, ada yang untuk menambahkan, atau orang-orang, suara saya ketinggalan ya ada bu, ada bu Sipri, mungkin tambahannya, karena peran dan nilai itu merupakan hasil lagi dari suatu projek simpan jam maka saya lebih menekankan kepada kita itu, lebih mengibangkan antara emosi, kemudian kekiraan yang sehingga akhirnya nanti terjadi suatu terbukaan ya, yang sebagaimana yang kita telah belajarikan oleh itu jadi kekiraan itu muncul yang akan diterangkan bagaimana pembiasaan, jadi pembiasaan saja kemudian itu ditambahkan dengan bagaimana kita mengelola emosi dan juga bikinan kita itu aja di bingung ada yang mau ditambahkan ke Pak Rangla, silakan mau kedengaran ah hmm hmm ya 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 jadi kenapa ya? kecil pak kecil banget boleh di chat aja para khemut mungkin ya kita waktunya juga ya di chat aja ya pak ya untuk tanggapan dari para khemut mungkin di chat aja nanti boleh membaca Pak Hedra mungkin bisa menambahkan menambahkan kamu menambahkan? atau sudah? oke mungkin Pak Hedra juga sudah ya ini dirangkan saja tadi pertanyaan tadi bagaimana tadi sejanya pak mengaktualisasi diri untuk mencapai ekosistem transformasi pendidikan tadi dari bawah sudah pak penerapan nilai secara politik lalu dari besi diatia kita menghubungkan kepada diagram identitas 10S yang kita sudah memahami dari penerapan modern sebenarnya memang 11% itu karakter itu dihadirkan ke permukaan sedangkan 88% nya itu masih di yang di bawah yang didasari oleh pola pikir nilai dan norma sehingga kita butuh keperadahan dan aturan yang konsisten untuk mencapai karakter yang bagus gitu ya mungkin ke pertanyaannya selanjutnya satu pertanyaan lagi ayah kepada perempuan di bawah yang tidak bergaket ketika ketika kita bisa saja kita bisa saja lupa memenapkan salah satu poin dalam menerapkan nilai dan keberan selamat menikmati 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 kita bikin method planning kita bikin merespon kita sebagai kondisi kita seperti ini kita harus mandiri apakah memunculkan nyalih mandiri baik bagi guru atau bagi siswa dari nyalih mandiri itu kita jadi berkejap pada anak, nanti pembelajarannya karena berbasis teika, keseluruhan semua potensi siswa itu ada yang membuat video ada yang membuat poster ada yang suka cerita membuat video lagi ada yang suka menggambar membuat poster jadi tetap nyalih mulainya dari satu nyalih kolaborasi seperti yang dikatakan seperti yang dikatakan respon nyalih terhadap perpayaan semua dari aplikasinya adalah penerapan satu nyalih di kolaborasi tapi bisa mencapai kelima nyalih secara keseluruhan mungkin diskusi dari kalau kami dicukupkan sekian mudah-mudahan nanti kita bisa upload videonya dikari arahan dari YouTube nanti kita bikin channel mudah-mudahan lebih topiknya dikari arahan dari sajidik waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati 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 Jentara Udah terlihat dulu, Bu? Oh, iya boleh Entah Oh 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 Ya baik Terima kasih Bu Gina Kali ini kami Kelompok 2 Akan mempresentasikan terkait dengan Poster dan powerpoint yang Kemarin kami diskusikan Bapak Ibu terkait dengan Nilai-nilai dan peran Dari guru penggerak ini Kami sudah sepakat Bahwa Dalam kelompok ini ada Nilai mandiri, kemudian Inovatif, kolaboratif Kemudian berpihak pada murid Dan reflektif Dan ternyata disini perannya Ini untuk nilai-nilainya Itu peran dari Guru penggerak adalah yang pertama Menjadi pemimpin pembelajaran Yang kedua Menggerakkan komunitas praktisi Kemudian yang ketiga Menjadi coach guru lain Dan yang keempat Mendorong kolaborasi antar guru Memwujudkan kepemimpinan murid Dan dari 5 peran dari guru penggerak ini Kami sudah mewujudkan dari masing-masing Itu ternyata gerakan-gerakan yang sudah Sebelum menjadi CGP dan sesudah menjadi CGP Nah peran ini sangat penting Yang pertama profil dari sebelumnya Yaitu materi profil pelajar Pancasila Dengan imta kemudian kebinekaan global Kemudian mandiri gotong royong Dan bernalar kritis Perlu adanya seorang guru yang Bisa mendukung profil pelajar Pancasila Dan bagaimana mengwujudkannya Tentu saja memiliki nilai Berdasarkan pengalaman-pengalaman Dari guru penggerak tersebut Nah nilai dan peran dari guru penggerak tersebut Adalah yang pertama berdasarkan Dari pengalaman kami gitu ya Masing-masing dari kelompok dua ini Sudah mendiskusikan dan memiliki Pengalaman-pengalaman yang berbeda Dan pengalaman ini semuanya mengarah Kepada nilai dan peran dari guru penggerak tersebut Apa saja pengalaman yang sudah dilakukan Ternyata yang pertama pengalaman ini Ternyata yang dari masing-masing kami Di sini kan ada peran yang pertama Menjadi pemimpin itu dibuktikan dengan kebebasan Jadi kebebasan mengembangkan pembelajaran Kemudian memilih model, strategi, bahkan media Yang paling menarik di sini mengembangkan media Media pembelajaran apalagi dalam kondisi daring Seperti saat ini Peran kita sebagai guru harus inovatif Untuk bisa memotivasi pelajar Dan tidak membuat boring selama pembelajaran Kemudian jadi pemimpin pembelajaran ini Metode yang dipilih apa saja Nah di sini yang kedua adalah Yang kedua adalah peran dari Mengaktifkan komunitas Jadi yang kedua adalah peran mengaktifkan Ini membentuk komunitas belajar Dengan guru-guru di wilayah Tentu saja di sini dalam rangka Meningkatkan kompetensi Ada pengalaman pribadi ya Kemarin kita pernah mengikuti Guru belajar dan berbagi seri Beberbagai seri ya Seri assessment itu ternyata Bisa istilahnya dengan belajar dari guru itu Akhirnya bisa mengetahui bagaimana Tentang assessment Kemudian yang ketiga Itu mewujudkan kepemimpinan murid Artinya membangun kepercayaan kepada murid Mendorong kemandirian Jadi murid itu diajak untuk memahami Suatu materi itu dengan mentor teman sebaya Atau dengan pendampingnya Sehingga memunculkan motivasi Dan melatih murid untuk Menunjukkan potensi dan bakat dirinya Itu yang ketiga Sedangkan yang keempat ini Terkait dengan mendorong kolaborasi antar guru Nah di sini Kaitannya dengan MGMP Dan memberikan proses pembelajaran Serta pemilihan Merefleksikan hasil pengalaman sendiri Dan poin peningkatan untuk Jelas untuk montu pelajaran Kemudian hal lainnya terkait dengan ini Adalah adanya coach Kita ini berperan sebagai coach Terutama peningkatan kompetensi PKP Dengan menjadi pemateri untuk Ada komunitas Terutama MGMP sekolah Tentu saja nanti diiringi dengan MGMP Di wilayah masing-masing Baik sebagai pelatihan guru inti Misalnya Kemudian hal lainnya Terkait dengan peran dari guru Penggerak ini Dilakukan oleh Untuk menguatkan peran ini bagaimana Yang pertama memberikan kebebasan uang Yang kedua memiliki nilai guru penggerak Berupa mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif Dan yang ketiga Berpihak pembelajarannya kepada murid Dan yang keempat Menggerakkan komunitas praktisi Yang kelima bersikap terbuka Dan menerima saran, kritik Dari semua pihak Kemudian hal lain terkait dengan Peran untuk menguatkan peran guru penggerak ini Kami ada ini Ada istilahnya Ada poster Poster yang kami tayangkan Posternya Ada Nah terkait dengan Tapi pelajar Pancasila Yang tadi Yaitu Ada kebindahan global Gotong royong mandiri Nah ini perlu Guru Ya Gurunya ini berdasarkan pengalaman Yaitu Pengalaman-pengalaman pribadi Dari kelompok dua Yaitu Sebagai berikut Ya Nah Pengalaman ini dari kami masing-masing Saya akan download dari Yang disini Ruang kolaborasi yang pernah kami lakukan Bu Ade Dari Bu Ade ini sangat istimewa ya Bu Ade yang saya suka dari Bu Ade Beliau itu Menyusun RPP Yang program semester dan lain-lainnya itu Dengan cara kolaborasi dengan rekansi Jawa Jadi tidak membuat RPP sendiri Dan dia mendeteksi aspek apa yang perlu ditingkatkan Itu pengalaman Bu Ade Dan Bu Ade juga Ini Menguatkan peran beliau Itu membantu peserta didik mandiri Mendidik karakter dan teladan Dalam menerapkan profil pelajar Pancasila Itu dari A Nah teman kami dari D Dewi Namanya Ibu Dewi Taurus Mayanti Beliau Ini yang ditekankan oleh Ibu Dewi Selain RPP Dia juga ternyata ada istilahnya Diskusi kolaboratifnya Membantu peserta didik untuk mandiri dalam belajar Betul sekali dengan adanya kolaborasi ini Kita berperan untuk memberikan reward Kepada siswa dan pendidikan karakter diterapkan di pembelajaran Bu Dewi Kemudian teman kami di komplek 2 yang lain Ini masih Bu Dewi Bu Dewi itu dia memotivasi diri Kemudian kalau Bu Epi Bu Epi itu ciri khas jadi guru penggarak yang sudah di alam Yang pengalaman beliau itu Dia itu memberikan pembelajaran yang ternyata dituangkan dalam kompetensi dasarnya itu dalam model yang bervariasi Beliau juga mewujudkan kepemimpinannya itu menilai siswa dari potensi intelektual dan spiritualnya Itu dari Bu Epi Nah agota kelompok 2 yang lain selain Bu Epi Bu Epi juga memiliki niat yang kuat ya Untuk memperkuat peran guru penggaraknya itu Dengan berpikir krisis Kemudian berbagai alternatif pemecahan masalah Berikutnya Bu Gina Bu Gina itu ternyata yang dialami oleh beliau Bu Gina Bu Gina ini sangat antusias dengan perubahan zaman ini Beliau itu juga menggunakan media yang bervariasi Kemudian ciri khas Bu Gina Beliau katanya di sekolahnya itu Kalau tidak ada buku terbatas Buku mata pelajaran Walaupun ada anggaran dari bos mungkin masih terbatas Nah Bu Gina menyempatkan untuk memvariasikan metode dan media pembelajaran Terutama dalam dari Kemudian hal lainnya terkait dengan peran dari Bu Gina ini Yaitu menguatkan diri dengan Jadi menguatkan diri supaya Kita itu mencari informasi Tidak terpaku di buku paket saja Itu peran menurut Bu Gina Anggota pelompok doang lain adalah Bapak lurah kami yaitu Pak Rusmin Pak Rusmin beliau mengedepankan Membangun Membangun kepercayaan kepada murid Kemudian mendorong kemandirian dan memunculkan motivasi belajar Dan melatih murid untuk mengasah potensi bakat dirinya Itu menurut Pak Lura atau Pak Rusmin Baik Menguatkan menurut Pak Rusmin itu Dengan mematangkan pemahaman Terus berkolaborasi dengan rekan sejawat Dan intinya mengupayakan Dengan nilai seorang guru penggera Dan dari Bu Siti Dari Bu Siti ini Peran dari guru penggerak Katanya pengalaman beliau terkait ini Juga menggerakkan atau membuat Kolaborasi dan Pembelajaran yang Menarik dan menghasilkan Pembelajaran yang sangat Istilahnya sempurna gitu Untuk bisa mengedepankan Mendahulukan peserta didik Atau murid Dan penguatan menurut Bu Siti Ini sangat Terkait dengan penggerak Jadi beliau mengkolaborasikan Media-media pembelajaran Memvariasikan media-media pelan belajaran Terutama dalam pembelajaran dari Nah kemudian selain Bu Siti Kompok kami ada Bu Yani Bu Yani juga Mengedepankan bakat dan alamnya siswa Pengalaman-pengalaman hidup Dari siswa itu nanti kelak akan teruji Di saat-saat ini Dirangsang atau dimotivasi Itu penguatan dari guru Menurut Bu Yani Dan penguatan dari saya sendiri Bahwa pembelajaran yang saat ini Saya terinspirasi dari Pak Jokowi Pembelajaran saat ini bisa usang Bapak Ibu Tapi bisa juga membosankan Tapi kita sebagai guru penggerak Harus terus di upgrade Dengan cara pembelajar sepanjang hayat Baik Bapak Ibu Sahabat Saya juga punya penguatan Di sini guru yang baik itu Bukan guru yang galak ya Bapak Ibu Tapi memberikan pendekatan khusus Terutama kepada Siswa yang bermasalah Dan juga tidak memberikan sanksi keras Yang jelas Siswa diberi kebebasan Diberi kemerdekaan Terutama dalam hal mencari informasi Untuk mencari sendiri dari lingkungannya Baik Bapak Ibu Itu kesimpulan dari kelompok dua Hal yang telah dilakukan Itu yang pertama Kami rangkum Moda pembelajaran harus menarik Variatif Kemudian yang kedua Menjadi pemimpin pembelajaran Yang ketiga Pembelajaran berorientasi kepada Abad 2, 1 dan HOTS Dan yang keempat Mencari strategi dan inovasi Misalnya kalau keterbatasan Buku paket Mencari sumber lainnya Kemudian terkait dengan Bagaimana menguatkan Sebagai peran guru penggerak Kita ubah pola pikir Bapak Ibu Mewujudkan kepemimpinan murid Dan juga memiliki Nilai guru penggerak Berutama Mandiri, lepraktif Kolaboratif, inovatif Kemudian pembelajaran Juga berpihak pada murid Dan menggerakkan komunitas praktisi Juga kita sebagai coach Di samping itu Sebagai coach Dibagi MGMP sekolah Juga MGMP di sekitar kita Sekian Bapak Ibu Dari kami kompok 2 Tentang mili dan perang guru penggerak Saya kembalikan kepada Ibu Ade Terima kasih Ibu Ade Samaikmah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mau menanggapi Wad yang dibuat keopok 2 ini slide-nya sangat-sangat bagus sekali bagus-nya juga bagus kuat bagus banget sangat eye-catching jadi kita yang melihatnya juga mau membacanya dengan lebih selitik, pokoknya the best lah applause buat selamat sarang heo selamat datang tidak datang, ikutkan jadi saya pikir semuanya sudah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya mau menangkapi lagi terima kasih terima kasih terima kasih boleh saya menangkapi lagi boleh saya menangkapi lagi boleh saya menangkapi lagi ya saya alhamdulillah saya tertarik ini kolaborasi saya kolaborasi itu kita segera ini itu sebenarnya ini menentukan anak-anak yang segera kita saya setuju sekarang saya pernah mener bahwa ada yang berkata betulnya guru itu harus terbagus tapi disini saya agak kurang setuju karena kan kita terbas dengan kemampuan kita masing-masing jadi saya pikir guru itu justru harus yang membuat play yang bagus tapi kita bisa berkolaborasi dengan play yang kita buat misalkan kalau saya di bidang saya saya tidak harus menggambar tetapi rekan saya mempunyai keahlian seperti itu jadi saya berkolaborasi dengan beliau beliau bisa menggambar dan beliau masuk ke kelasannya untuk menggambar soalnya saya kelebihannya di bidang administrasi apa yang saya seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya ini berikut pertanyaan terima kasih kepada bapak yang mau pertanyaan terima kasih teman-teman yang saya ingin tanyakan mungkin kepada dari berbagai macam keragaman itu tentu ada bagaimana kendala kendala-kendala yang dihadapi serta solusi-solusi yang mereka-rekan CGP dari Tunggok yang ditawarkannya ketika menghadapi berbagai macam kendala yang dihadapi saya yakin misalkan ada berbagai macam proses atau usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada siswa tentu ada kendala-kendala di dalam menghadapi kendala ini bagaimana sikapnya lalu tindakan untuk mencari alternatif-alternatif solusinya untuk paling memungkinkan baik efektif dan efisien terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.